Jelang laga uji coba kontra PSPS Pekanbaru pada 17 Maret mendatang di Stadion Teladan. PSMS Medan mengagendakan beberapa kegiatan guna memantapkan persiapan Jelang Liga 1 Indonesia. Salah satunya mendatangkan mantan Kapten Chelsea, Denis Wisse. Chief Executive Officer, CEO, PSMS, Dodi Tahir, mengatakan kedatangan Denis Wisse untuk melangsungkan beberapa kegiatan yang ditutup dengan Coaching Clinic bersama Legimin Rahar Joches di Stadion Kebun Bunga. Nantinya, kegiatan tersebut digelar pada Kamis, 15 bulan 3. Kita akan kedatangan tamu, yakni Denis Wisse yang juga mantan Kapten Chelsea. Dia datang pagi ke Medan, selanjutnya makan siang bersama legenda PSMS dan Coaching Clinic di Kebun Bunga. Setelah itu, pemain-main lawan PSPS, ucapnya di MES PSMS, Senin, 12 bulan 3. Lebih jauh, Dodi juga mengungkapkan bahwa pertandingan melawan PSPS digelar untuk menguji Stadion Teladan Pasca renovasi dan verifikasi. Selain itu juga ajang evaluasi sebelum mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia tersebut. Pertandingan ini untuk melihat juga kemajuan pemain setelah latihan dan beberapa uji coba tim di Yogyakarta, apakah memang ada peningkatan atau tidak. Katanya, ada pun harga tiket berkisah RIP 25.000 untuk tribun terbuka.